Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Trivika Suriani NIM 2319019 Dari kelas ilmu pendidikan D Di sini saya akan Mempresentasikan hasil resensi Sebuah novel yang berjudul Gading-gading Ganesa Sebelumnya yang terhormat Ibu A. Marinda Arnur Selalu bosan pengampu matahulia Oke langsung saja Saya akan mempresentasikan hasil resensi Dari buku Gading-gading Ganesa Judul bukunya Gading-gading Ganesa Penulis dan penulis sono Penervit Wisan dan Ganesan Kreatif Tahun terbit 2009 Oke langsung saja Saya akan Mempresentasikan isi atau sinopsis dari novel ini Jadi ada beberapa ungkapan yang menyatakan bahwa Makan muda adalah masa yang penuh semangat serta genera Ternyata yang berangkat di luar sana Memiliki idealisme yang tinggi serta kokoh Ditu pula yang dilakukan Terima kasih telah menonton Cerita yang mengambil bagian besar Rata-rata belakang di Bandung ini Menceritakan 6 orang-orang kawan Yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia Dengan tujuan mengenai pendidikan Di salah satu universitas pertama di Indonesia Yaitu ITB Institut Teknologi Bandung Diawali dengan perkenalan dari masing-masing Tata belakang kebudayaan Serta keanikaraan Serta kebersamaan di Indonesia Yang berbeda-beda Menambah solidaritas Serta kebersamaan Di antara 6 orang sekaman tersebut Keenam orang sekaman tersebut Ada Selamat dari Tengalek Kunkun dari Ciawit Buat dari Surabaya Bendy dari Jakarta Ria dari Padang Dan Poltak dari Pematang Siapa Di dalam lokal ini Juga dijelaskan Sejarah ITB dan kemahasiswaan Yang mengingatkan kita Sekali lagi Sebagai masyarakat Indonesia Tentang Apa sih tujuan Dan hakikat dari mahasiswa Ada cerita Di laman 1978 Dimana Saat itu Kamus ITB Ditutuki oleh tentara Cerita ke dalamnya Membuat cerita Percayaan akan kejadian saat itu Cerita yang Yang biasanya Kita digerakkan Lalu kita lupakan Kita lupakan Karena Terlengah akan Kenyambutan Yang diberikan Oleh ITB saat ini Kang Pengarang Juga merupakan Salah satu alumus Dari ITB Jurusan Teknik Industri Tahun 1989 Penel ini juga merupakan Novel kedua Sebelumnya Dia juga Menulis Menulis Novel yang berjudul Tanjuara Misteri Yang membuat Seregleri Beli kejadian Serta menanti Menulis Intan Novel Selantara jiwa Selain menulis Novel Dari Serta menulis Menulis Beberapa buku Akademis Menurut saya Buku ini Menggambarkan semangat Jual Seorang Rangga Demi Mencapai Gantinya Dengan berbagai Maksudaya Mampu memberikan Mampu memberikan Tenangan Unik Yang ada Pada cerita Di sini Sedangkan Untuk di luar ITB Mampu memberikan Awasan Pembahan Tentang Teknologi Bandung Dan segala Segala Karakteristik Yang ada Pada Sebagian Maksudaya Setelah Menulis Menulis Saya yakin Semangat Terang Rangga Semangat Semangat Dia Dan Pasti akan Sampai Setelah Memang Terima kasih Yang Saya Terima Selebihnya Memaah Assalamualaikum Warahmatullahi Terima Terima